Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas pemuparan materinya Dan sahabatku kita saat ini memasuki sesi tanya-jawab ya Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz Ini ada sahabat kita yang bertanya dari Cilacap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, seorang ibu punya cucu laki-laki sebanyak dua dari anak perempuan yang sudah meninggal Tapi punya saudara kandung perempuan satu Dan punya saudara laki-laki seibu satu Berarti warisnya kalau meninggal punya siapa? Ada dua cucu laki-laki dari anak perempuan ya Jadi anak perempuannya sudah tidak ada? Laki-laki sebanyak dua dari anak perempuan Nah anak perempuannya masih ada tidak? Yang sudah meninggal Sudah meninggal ya, yang sudah meninggal Kemudian punya saudari perempuan sekandung satu Punya saudara laki-laki seibu satu Seperti kita katakan tadi bahwa keturunan dari anak perempuan itu ikut warisnya kepada ayahnya Tidak kepada ibunya, jadi tidak kesini Jadi tadi cucu laki-laki dari anak perempuan itu tidak masuk dalam nasab warisan Seperti itu Tapi itu nanti masuknya dalam Dawil Arham Kemudian Ada saudari perempuan sekandung Satu doang kan Maka saudari sekandung perempuan yang satu sudah kita bahas tadi Saudari atau uhtun syakikoh Sekandung perempuan satu Itu haknya adalah setengah Setengah dari harta Nah ada saudara laki-laki Tapi seibu Kalau Ahun lium Atau uhtun lium Saudara laki-laki atau saudari perempuan itu Kalau dia seibu Itu Ada haknya Nanti namanya adalah sudus Sepernam Yaitu Ketika dia Laki-laki atau perempuan sama Dapatnya adalah Sepernam Jadi ini harta ada setengah dan seper Sepernam ya Setengah dan seper Baru dua per tiga Masih ada sepertiga lagi Ini Menjadi haknya Siapa gitu kan Menjadi haknya siapa Nah Kalau ada Pembagian tadi Sepernam Dan setengah Itu kan Harusnya Asal-masalahnya enam Yang saudaranya itu dapat satu dari seperenam Yang saudarinya Yang sekandung tadi Itu kan dapat setengah Berarti Tiga per enam Dapat tiga bagian Kalau tadi ini dapat satu Berarti kan berarti empat Masih ada dua lagi Nah Disini Ada yang namanya Rod Rod itu adalah Mengembalikan Sisa warisan kepada mereka Karena tidak ada Asobah disini Tidak ada asobah Asobah itu adalah Yang akan mengambil Sisa dari Pembagian waris itu Pembagian waris yang tadi Setengah Seperempat Apa dan seterusnya Kalau ada Yang berhak Mendapatkan asobah Maka dia akan mendapatkan Sisanya Tapi karena ini Tidak ada Maka dikembalikan Kepada mereka Jadi Saudara Laki-laki seibu Itu dapatnya Seperenam Saudari Perempuan Sekandung Dapatnya setengah Nah Dari sini Maka akan Kita jadikan Asal masalahnya Adalah empat Asal masalahnya Empat Kenapa asal masalahnya Karena ini adalah Rod Rod itu Sisanya dikembalikan Kepada mereka Sehingga Nanti Saudara Apa namanya Seibunya tadi Itu dapatnya Satu dari empat Saudari Sekandungnya Itu dapatnya Tiga dari empat Berarti seperempat Sama sepertiga Seperti itu Nah ini Jadi Warisanya milik Milik dua orang ini Sedangkan Cucu yang Ini Yang laki-laki Yang dari Anak perempuan itu Itu kan dia Memang tidak Tidak dapat Karena apa Karena dia nyambungnya Dari perempuan Nah Mereka dapatnya Dari mana Dari Ayahnya mereka Sama dari Kakeknya mereka Seperti itu Nah ini adalah Pembagian warisnya Tetapi Ini kan Saudara Saudara dan saudarinya Ini Kalau memang Apa namanya Lihat keponakannya Seperti itu Tidak dapat Ya dikasih lah Dikasih Ya terserah seikhlasnya Dikasih dari Saudarinya tadi Jangan sampai Wah kamu secara hukum Tidak dapat Sudah tidak dapat Tidak Seperti itu Dikasih lah Kan dia juga kan Keponakan mereka Itu kan Jadi Jadi apa namanya Saudara mereka Yang perempuan Dari Apa namanya Dari keponakan mereka Dari keponakan Dari cucu Dari saudari Saudara mereka Yang meninggal Jadi itu juga Anaknya keponakan Jadi kasih lah Kasian Kalau memang Mereka kan Sudah tidak dapat Ya sudah Ini dapat Yang dapat adalah Saudari sekandung Dan saudara Seibu Maka Saudari sekandung Dan saudara seibu itu Ya Sepakat aja Ayo kita kasih dia Berapa Kamu kan dapat Banyak Kasihnya banyak Kasihnya sedikit Intinya seperti itu Jadi Kalau memang Tidak ada yang lain Tidak ada Saudara Laki-laki Tidak ada Apa namanya Paman Laki-laki Tidak ada Ayah Tidak ada Kakek Tidak ada Anak Laki-laki Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Laki-laki Maka seperti itu Pembagian warisnya Bahwa Saudari Perempuan sekandung Setengah Saudara Seibu itu dapatnya Seper enam Karena satu orang Kalau mereka banyak Nanti Apa namanya Dapatnya Kalau mereka banyak Itu nanti Dapatnya adalah Sepertiga Nanti Nanti mereka Dapat warisannya Jadi disini Ada syaratnya Kalau Apa namanya Saudara Laki-laki Yang Yang Seibu itu Dapat warisan Itu Sudah Jadi Ini Saudara Seibu Itu memang Dapat warisan Karena Tidak ada Ayah Tidak ada Kakek Ya kan Dan juga Tidak ada Anak Ataupun Cucu Yang mendapatkan Warisan Seperti itu Maka Seperti yang kita Katakan tadi Seper enam Dan setengah Tetapi Kemudian Sisanya Dikembalikan Kepada mereka Lagi Karena memang Apa namanya Mereka ini Sudah Tidak ada Ahli waris yang lain Sisanya Mau kemanain Jadi sisanya Dikembalikan Kepada mereka Sehingga Tadinya Satu dari enam Menjadi Satu dari empat Kemudian Yang ini Tadinya Tiga dari enam Menjadi Tiga dari Empat Sehingga Menjadi Seper empat Dan Tiga Per empat Seperti itu Kalau misalkan Hartanya ada Empat ratus juta Maka Yang Saudara Seibunya Jadi Seratus juta Yang Saudari Sekandungnya Itu adalah Tiga ratus Juta Dan Kenapa Kok ini Laki-laki Lebih dikit Dari Dari Perempuan Kita lihat Kalau yang Perempuan ini Dia Saudari Sekandung Berarti Dia Sama Mayit Sama yang meninggal Itu Ayah dan ibunya Sama Hubungannya Lebih dekat Lebih erat Nah Sedangkan Ini Saudara Seibu Itu kan Hubungannya Karena ibunya Saja sama Satu Sedangkan Ayahnya Berbeda Jadi Tidak Apa namanya Tidak bisa Disamakan Tidak bisa Disamakan Ketika Nanti Sama-sama Sekandung Kalau sama-sama Sekandung Tentunya Pasti laki-laki Lebih banyak Daripada Perempuan Sedangkan Di sini Kalau saudara Seibu Kenapa kok Dia Disamakan Dengan Saudari Seibu Sama saja Seimbang Itu Tidak ada Pembagian Lebih banyak Lebih sedikit Ya karena Memang Saudari Seibu Dan saudara Seibu Itu Memang Satu Satu Leting Nah itu Kedudukannya Adalah Di bawahnya Atau Hubungannya Kan tidak Seerat Seperti Saudari Yang Seayah Dan Seibu Sekandung Tadi Seperti itu Jadi Warisannya Seperti itu Karena tadi Cucunya Laki-laki Itu ada Dari anak Perempuan Maka Tidak dapat Warisan Hanya saja Kita Menasihatkan Kepada yang dapat Warisan Saudari Dan Saudaranya Tadi Yang cucu Tadi Dikasih Karena Itu kan Juga Cucunya Walaupun Mungkin Ini bukan Kewajiban Tapi Ini Seyogianya Dikasih Dan itu Untuk apa Sunnah Dikasih Untuk apa Untuk agar Tidak memutus Persaudaraan Jadi Kasian juga Ini Keponakannya Sudah meninggal Gitu kan Dia sudah Tidak punya Ibu Dikasih Sehingga Mereka juga Merasa Bapak Oh ya Ini Bibi Dan paman Saya Memperhatikan Jadi tetap Menjaga Silatulah Yang pulang Lebihnya Demikian Wallahualam Bishwab Terima kasih Untuk sahabatku Semoga bisa Tercerahkan